Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Gcam oke bosku jadi di video kali ini saya akan tepati janji saya ke kalian dan kemarin itu saya sudah sempat post beberapa hasil foto dari konflik terbaru ya teman-teman yaitu konflik modi orange by seputar Gcam jadi untuk settingan dari konflik ini dia nanti untuk tone warnanya di beberapa objek termasuk objek rumput dia untuk tone warnanya nanti akan berwarna orange tapi konflik ini nanti bisa juga kalian gunakan untuk objek orang karena di warna kulit nanti dia untuk hasilnya aman ya teman-teman akan tetap natural untuk warna kulit dan konflik ini juga sudah support banyak sekali perangkat mediatek dan juga snapdragon jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip dan sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua gak ketinggalan info Gcam dan konflik terbarunya dari channel seputar Gcam seperti apa untuk hasilnya let's go kita ke reviewnya enjoy the video oke jadi sekarang kita sudah ada dalam aplikasi Gcam RMC 8.4 R15 versi terbaru dan seperti ini untuk tampilan dari konflik Moody Orange by Sputar Gcam seperti biasa disini sudah ada fitur unggulan yaitu fitur Leica kemudian beberapa soket menu lainnya dan Gcam RMC 8.4 R15 ini juga sudah support di beberapa perangkat Samsung ya teman-teman khususnya chipset Exynos jadi sekarang kita akan uji coba dulu di mode kamera dengan rincian disini Leica kita non-aktifkan kita coba disini mode kamera biasa untuk rincian lainnya disini HDRnya tetap aktif ya teman-teman untuk rasio gambar kita pakai yang standar oke kita coba ke arah sini kita tapkan oke seperti ini langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDRnya sampai selesai dan hari ini cuaca juga kurang bersahabat ya teman-teman nanti kita lihat meskipun dalam keadaan kondisi cuaca seperti ini saya yakin hasilnya akan bagus di konfig terbaru ini dan kita cek untuk hasil yang barusan nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya dari Gcam RMC 8.4 R15 menggunakan konfig mode di orange by butar Gcam disini kelihatan bagaimana untuk tone warnanya bagus teman-teman di beberapa objek di bagian rumputnya baik itu di peponan juga untuk warna oresnya disini kelihatan ya teman-teman untuk detailnya juga bagus kemudian di bagian langit juga masih kelihatan jelas oke selanjutnya kita coba lagi masih di mode kamera dengan rincian disini Leica coba kita aktifkan oke kita coba geser sedikit ke arah sini dan sekarang langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDRnya sampai selesai dan mungkin dari kalian yang masih bingung fungsi fitur Leica ini untuk apa jadi misalkan Leica ini kita aktifkan dia nanti hasil fotonya akan ada efek fitness ya teman-teman dan hasilnya juga lebih ke estetik atau sinematik lagi dan kita cek untuk hasil yang barusan nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasilnya misalkan mode Leica aktif dan kita lihat disini untuk tone warnanya masih sama ya teman-teman dan perbedaannya ini Leica aktif untuk hasilnya lebih sinematik kita lihat disini detailnya juga masih bagus oke mungkin kalau cuacanya lebih cerah lagi dan gak mendung seperti ini kemungkinan hasilnya akan lebih maksimal dan lebih bagus lagi ya teman-teman tapi menurut saya hasil yang kita shoot barusan udah cukup bagus kalian bisa lihat di beberapa sudut objeknya juga disini kelihatan detail dan hasilnya juga jernih oke next kita lanjut lagi kita akan uji coba lagi masih menggunakan mode kamera dengan rincian disini AWB aktif ya teman-teman oke kita coba ke arah sini langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai nah jadi di AWB aktif seperti ini untuk hasilnya teman-teman disini lebih keluar lagi untuk tone warna orange-nya ya teman-teman misalkan AWB-nya kita aktifkan dan warna merahnya juga disini lebih meningkat ya teman-teman dibandingkan dengan AWB yang kita off-kan tadi dan nanti kita coba juga ambil beberapa sample di objek orang kita lihat nanti untuk hasil warna kulitnya apakah masih kelihatan natural atau oversaturasi oke kita coba shoot lagi di beberapa objek lainnya nah simak terus video ini sampai selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati